Baik, kali ini kita akan berbicara tentang operasi dalam matematika. Sebagaimana kita ketahui dalam matematika itu, yang sudah dipelajari ada 4 operasi ya. Yang pertama ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, kali ini kita akan membahas perkalian yang ini ya. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang perkalian. Namun perkaliannya lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, yaitu perkalian pada pecahan desimal. Perkalian pada pecahan desimal. Nah, bagaimana kita ketahui pecahan desimal itu tandanya, ada komanya ya. Nah, ada komanya, contohnya misalnya 0,21,34,05. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas cara operasinya, Kita ingatkan lagi tentang cara membaca pecahan desimal. Nah, jadi ketika di belakang komanya ada angka, maka tidak boleh membacanya seperti ini ya. Misalnya, 2,35. Nah, jangan sampai membacanya itu 2,35. Nah, seharusnya membacanya itu 2,35. Kalau misalnya 23,23. Nah, ini berarti cara membacanya 23,23. Jadi intinya di belakang koma itu dibacanya satu angka, satu angka. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke perkalian pecahan desimal. Caranya sama ya. Kita contoh soal dulu misalnya 2,15 dikali 0,5. Misalnya seperti ini ya. Caranya kita tulis bersusun ke bawah ya. Yaitu 2,15 dikali 0,5. Ya. Kemudian dikali. Nah, di sini. Kita pertama mengalihkan ya. Dari 5 ini dulu. Dari yang paling kanan dulu. Kemudian dikali ke yang paling kanan. Kemudian dikali ke bergeser ke sebelah kirinya. Dan dikali ke lagi bergeser ke sebelah kirinya. Nah, seperti itu. Ya, kita coba ya. 5 x 5, 25. Ya, 25. Tetapi yang ditulisnya angka 5-nya saja. Ini ya. 5. Angka 2-nya tulis di sini. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada hasilnya yang puluhan. Maka ditulis satuannya di sini. Atau yang sebelah kanannya. Yang sebelah kirinya ditulis di atas. Bilangan yang ada di kirinya. Nah, ya. Kita coba lagi. 5 x 5, 25. Ya, 5 x 5 sama dengan 25. Maka, 5-nya kita tulis di sini. Dan 2-nya kita tulis di sini. Selanjutnya, 5 x 1. Sama dengan 5. Ditambah. Nah, ketika ada angka di atasnya itu ditambah. Ya, 5 x 1, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir, 5 x 2 sama dengan 10. Ditulis 10. Satunya tidak bisa ditulis di sini. Karena tidak ada angka yang lain. Selanjutnya, kita mengalihkan bilangan yang kedua. Nah, setelah 5. Kemudian kita kalihkan yang 0. Sama caranya. Yaitu dikalihkan ke yang paling kanan dulu di atasnya. Ke sini dulu. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Nah, seperti itu ya. Hanya menulisnya sekarang di jajaran 7. Jadi, ketika di sini angkanya bergeser ke kiri, maka jawabannya pun ditulis bergeser ke kiri yang pertamanya. Ya, kita coba langsung. 0 x 5. 0, kan? Nah, kita tulis di bawah 7, jangan di bawah 5. Jadi, nanti hasilnya itu akan miring ke sini. Kalau angka di sini banyak juga nanti kan miring ke sini. Jadi, sekarang kita geser satu digit ke sebelah kiri. 0 x 5 sama dengan 0. Kemudian, 0 x 1, 0. 0 x 2, 0. Selanjutnya, kita jumlahkan. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 0, 7. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Nah, sekarang kita harus menentukan komanya. Ya. Kita harus menentukan komanya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Angka di belakang koma itu di sebelah kanan koma. Ya, sama. Seperti itu. Nah, sekarang 2,15. Di sebelah kanan koma, ada berapa angka? Ya. Ada 2, yaitu angka 1 dan angka 5. Ya. Nah, kalau kita tandai. Dengan warna biru ya. Angka di belakang komanya. 1, 2. Dan yang satu lagi ini. 3. Jadi, ada 3 angka di belakang koma. Nah, maka pada hasilnya juga harus 3 angka di belakang koma. Bagaimana cara menentukannya? Ya, tinggal dihitung. Angkanya ada 3. 1, 2, 3. Nah, komanya kita simpan di sini. Jadi, hasilnya pada perkelian ini ada 3 angka di belakang koma. Dan di sini juga, karena di sini ada 3 angka di belakang koma. Nah, seperti itu ya. Kita contoh soal yang kedua. 21,07. Dikali 1,5. Seperti ini ya. Atau kita tambah saja di sini ya. Saya tidak akan menuliskan tanda-tanda seperti ini lagi ya. Untuk soal yang kedua ini. Kita coba langsung. 1 dikali 7 sama dengan 7. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, ya. 1. 1 dikali 2, 2. Selanjutnya, sebelah kiri. Geser ya. 5 dikali 7, 35. Ditulis angka berapanya? Ya, angka 5-nya. Geser sebelah kiri. 5. Di sini, 3-nya. 5 kali 7, 35. 35, 35. 5-nya. Tulis di sini. Bergeser ya. 3-nya di sini. 5 dikali 0. 0, tambah 3. 3. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. Selanjutnya, yang terakhir. Bergeser juga ke sebelah kiri ya. 1 digit. 1 dikali 7, 7. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 2, 2. Selanjutnya, kita jumlahkan. Lurus, ke bawah ya. Di sini, 7. Kemudian 0, tambah 5. 5. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 7, 11. Satunya di sini. Satu lagi di sini. Sekarang 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. 8 ditambah 0, tetap 8. Selanjutnya, yang ini. 0 ditambah 1, 1. Terakhir, 1 ditambah 2, 3. Selanjutnya, kita tentukan komanya ada berapa. Caranya seperti tadi. Kita hitung. Angka di belakang komanya ada. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang. Maka, pada isi ini juga harus ada 4. Yaitu, 1, 2, 3, 4. Sehingga, jawabannya adalah. Bagaimana cara membatanya? Ya, 31,8157. Nah, baik, itulah cara perkalian pecahan desimal. Mudah kan ya? Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.